Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudum Wulana dari TVC Marketing Untuk video kali ini saya ingin menyampaikan 10 tips dan cara menjadi atasan yang baik Sebagai pimpinan atau atasan Tentu senang jika bawaan Anda menyukai sosok pimpinannya Pimpinan juga harus memiliki karakter yang baik Sehingga disenangi karyawannya Berikut ini beberapa cara atasan yang baik Dan disukai bawahan yang bisa Anda ikuti Yaitu 1. Fokus pada keunggulan karyawan Pemimpin yang baik harus bisa memahami kelebihan dan kekurangan karyawan Anda tidak bisa menonton semua karyawan dapat sepurna tanpa kelemahan Karena masing-masing karyawan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Fokus pada keunggulan yang dimiliki karyawan tersebut Beri apresiasi dan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat Sesuai dengan keunggulan yang dimiliki Saat karyawan melakukan kesalahan Jangan fokus pada kelemahannya Sehingga melupakan kelebihannya Usahakan untuk tidak mempermalukan karyawan di depan banyak orang Yang kedua Bertindak sebagai mentor Pemimpin yang baik Tak hanya sekedar menjadi bos Namun harus menjadi leader Yang juga bertindak sebagai mentor untuk karyawannya Anda harus memimpin dan mengarahkan karyawan Agar mereka bisa melakukan pekerjaan yang baik Jangan hanya memberi tugas Apalagi untuk karyawan baru Memberi contoh dan ilmu yang sekiranya dapat Bermanfaat untuk karyawan tersebut Saat melaksanakan tugasnya Beri peluang kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya Namun tetap siaga untuk membantu masalahnya Tiga Bersikap adil pada semua karyawan Wajar jika ada karyawan yang lebih unggul Dibandingkan dengan karyawan lainnya Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk Kecekatan saat pekerja Disiplin, rajin, dan inisiatif Namun bukan berarti Anda bisa bersikap pilih kasih Dan hanya menyenangi karyawan yang unggul saja Jangan membeda-bedakan karyawan yang satu Dengan karyawan yang lainnya Karena jika karyawan menyadari Pimpinannya pilih kasih Mereka akan hilang respek Bersikaplah dengan adil Dan memiliki empati atau simpati yang sama Dengan semua karyawan tanpa terkecuali Yang keempat Mengenali pribadi karyawan Semakin dekat seorang pemimpin kepada karyawannya Maka pimpinan tersebut bisa dibilang Sudah memenuhi salah satu ciri pimpinan yang baik Kenali pribadi karyawan Tak hanya untuk urusan pekerjaan saja Di luar urusan kantor Anda bisa coba mengenali karyawan secara pribadi Tentu dengan batas tertentu Yang tidak sampai mengusik ranak privasi karyawan Dengan mengenali pribadi karyawan Maka itu sudah menjadi modal yang bagus Untuk menjalin hubungan yang baik Di antara keduanya Anda bisa memulainya dengan berdiskusi Hal-hal di luar urusan pekerjaan Yang kelima Memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkembang Atasan yang baik tidak akan membiarkan karyawannya setak Dengan jabatan dan tikatan pekerjaan yang itu-itu saja Seorang pemimpin yang baik harus memberi kesempatan kepada karyawannya Untuk terus belajar ilmu atau skill baru Agar kemampuannya terus berkembang Memberi motivasi dan semangat kepada karyawan yang berpotensi Unggul untuk terus maju Memberi apresiasi dan menghargai kemampuan yang dimiliki karyawan tersebut Akan lebih baik jika Anda bisa memberikan pelatihan atau training Kepada karyawan secara gratis Yang keenam Bersikap ramah dan rendah hati Meskipun Anda sudah menjadi seorang atasan Bukan berarti Anda bisa bersikap seenaknya dan sombong Karena mentang-mentang memiliki posisi di atas karyawan Atasan yang hebat akan senantiasnya bersikap ramah dan rendah hati Kepada semua karyawan tanpa membeda-bedakan Pimpinan yang bersikap ramah dan rendah hati Kepada karyawannya bisa menjadi contoh yang baik terhadap bawahan Mereka pun akan merasa senang karena tetap dianggap Dan diperhatikan meskipun posisinya di bawah Anda Tentu hal ini juga akan membuat karyawan menyukai Anda Yang ketujuh Jadi pendengar yang baik Timbulnya masalah dalam suatu pekerjaan adalah suatu hal yang wajar Terjadi karena manusia memiliki keterbatasan Ketika karyawan melakukan kesalahan Coba dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari mereka Dan jangan langsung menjudge dengan emosi Jadilah pendengar yang baik Yang bisa mendengarkan aspirasi dan keluhan karyawan Namun tetap bisa bersikap tegas Tak perlu memperpanjang masalah yang sudah terjadi Dan cobalah untuk memberi solusi terbaik Atas permasalahan yang sedang dihadapi para karyawan Yang ke delapan Tidak mudah emosi Seorang pemimpin yang baik harus mampu mengontrol emosi Dan tidak mudah melupakan Meluapkan dengan kata-kata kasar atau main tangan Seperti memukul meja Atau merusak barang-barang di sekitar Tetap kendalikan diri dan bersikap dingin Agar bisa mencari solusi dari masalah tersebut Wajar jika Anda marah Ketika ada masalah yang sedang terjadi Namun pemimpin yang hebat Pasti akan mampu mengendalikannya dengan baik Jangan sampai membiarkan amarah Anda Mempengaruhi mood saat bekerja Karena karyawan pun akan merasa tidak nyaman Sembilan Senang berdiskusi Ajak karyawan untuk terlibat Dan dalam keputusan-keputusan tertentu Dan coba pertimbangkan pendapatnya Hal ini Akan membuat karyawan merasa bersemangat Karena dianggap penting Untuk dilibat dalam hal-hal mungkin Dianggap excited oleh mereka Langkah awalnya Coba dengan berdiskusi Dan saling mengobrol satu sama lain Untuk mengukapkan pendapatnya Tak perlu sungkan Untuk meminta kritik dan saling kepada mereka Karya kepada Para karyawan Karena terkadang mereka Lebih tahu kondisi di lapang Daripada pimpinannya Yang terakhir Sepuluh Buat suasana kerja menjadi nyaman Meskipun dengan Dekat dengan karyawan Jangan sampai Anda Kehilangan di bawah Seperti seorang pemimpin Buat lingkungan kerja Bersama karyawan dengan senyaman mungkin Bisa dimulai dari Fasilitas kerja yang dibuat nyaman Hingga mengadakan Kegiatan-kegiatan seru dan menyenangkan Suasana kerja yang nyaman Akan membuat karyawan Mudah, betah, dan loyal Mereka bisa bersemangat Setiap hari Sehingga produktivitas Dapat meningkat Bangun tim yang solid Dan akrab Satu sama lain Sehingga Bekerja di kantor Menjadi sesuatu yang menyenangkan Bagi karyawan Pada intinya Seorang pemimpin yang baik Dan disukai oleh bawahannya Adalah mereka yang bisa Membangun kekuatan Dan suasana yang nyaman Tanpa kecanggungan Namun Tetap dapat Menempatkan posisi Masing-masing Baik sebagai karyawan Maupun pimpinan Jika Anda seorang Pimpinan perusahaan Bisa mencoba Cara menjadi Atasan yang baik Dan disukai bawahan Di atas Untuk dipraktekan Di lingkungan kerja Ingat Karyawan adalah Bagian dari tulang punggung Yang akan membantu Perusahaan mencapai Visi-misinya Oke Cukup sekian Materi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Untuk semuanya Saya Ibn Mulana Kundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!